Jadi begitu negara punya komitmen konstitusional terhadap hak asasi manusia Mestinya dia punya kewajiban untuk membentuk kontur hak asasi manusia yang baru di Indonesia Tetapi selama ini itu gak pernah terlaksana Nah kalau negara masih belum bisa dilakukan, bagaimana kita bangun? Nah tadi ada satu usulan bagus Kenapa bukan society aja yang mempaling secara sederhana gitu Membangun, mendirikan situs-situs Monumen-monumen dasar yang menunjukkan objek-objek praktek-praktek kebudayaan HAM yang baru itu ada dimana Supaya generasi baru itu publik, generasi baru itu mengetahui Bahwa hak asasi manusia itu sungguh-sungguh ada dan diperjuangkan Ini situs-situsnya gitu Nah selama ini, tadi belum diketahui jumlahnya Dari sekian museum yang dibangun pasca reformasi itu Berapa yang sungguh-sungguh merupakan museum hak asasi? Gak ada saya rasa Gak ada Nah teman-teman sekalian menurut saya Ini tantangan terbesar dari pembangunan kultur hak asasi manusia di Indonesia Nah terakhir bicara tentang kota Saudara-saudara sekalian Saya menulis satu, meminjam konsep dari orang yang namanya Karen A. Tiller Dia yang menghubungkan konsep yang dengan istilah wounded city Kota yang luka Apa itu kota yang luka? Kota yang luka adalah kota yang diporandakan oleh kekerasan Kota di mana seluruh warganya itu pernah dirobek oleh kekerasan, oleh pemaksaan, oleh pemindahan secara paksa, oleh penggusuran Itu adalah kota yang luka kata dia Nah salah satu sumber dari luka terhadap kota Adalah apa yang disebut dengan istilah revitalisasi kota Jadi revitalisasi kota itu dalam penyelidikan empirik Malah dilihat dari bukti-bukti empirik di Afrika, di Amerika Latin Itu sebenarnya satu istilah yang dipakai untuk mengusur orang sebenarnya Nah orang sering melupa bahwa kota, apa itu kota? Kota itu bahasa Inggris city Nah dalam kosa kata bahasa Inggris city itu satu akar kata dengan civility dan culture Jadi culture, civility, dan city memiliki akar kata yang sama dalam istilah latin yaitu koler Koler itu hanya mencocok tanamkan Jadi kota dengan kebudayaan, dengan kehadapan itu adalah satu nafas sebenarnya Jadi sebenarnya kota bukanlah suatu konsep fisik Kota bukan suatu konsep demografis Tapi kota adalah sebenarnya satu peranata kehidupan Sebenarnya Oleh karena itu memori terhadap suatu kota itu juga bukan memori yang bersifat individualistik juga Tapi dia selalu bersifat kolektif memori terhadap suatu kota ya Bapak ibu misalnya saya ambil contoh apa yang terjadi dalam peristiwa Mei 98 Yang sampai sekarang belum luka dari kota itu belum sembuh Seorang perempuan Kalau dia ada di kalender di Mall Jogja memandang satu bangunan baru Tapi disitu dia terkenang gitu Tentang anak saudaranya mati terbakar disitu Itu sebenarnya memori kolektif dari satu kota Nah kota itu Ini Jakarta ini kota yang menyimpan luka lama yang sedemikian besar Karena apa? Karena Robekan yang dibuat dalam sejarah kekerasan Itu belum pernah ada upaya serius untuk menyembuhkannya Nah jadi apa yang mau saya katakan Yang saya mau katakan ada dua soal Nah kota ini sendiri belum sembuh dari luka-luka nya Oleh karena itu dia juga gak bisa kita harap Untuk memiliki Satu kemauan Membentuk satu kultur hak asasi manusia yang baru Nah Pada akhirnya Itu tadi saya bilang Kenapa Makalah ini silahkanlah menjadi Tulisan yang dibawa pulang Karena beberapa hal yang paling konkret Sudah dibicarakan disini Kalau negara masih belum mampu Membangun kultur hak asasi yang baru Ya Apa boleh buat Pekerjaan-pekerjaan lama rupanya Masih tetap Perlu kita yang mengerjakan Saya kira Ya tapi Kita juga jangan berhenti untuk berharap Karena Apa ya Jangan pernah berhenti berharap Jangan pernah berhenti Berupaya Tapi satu hal yang pasti adalah Pada sore hari ini Kita Kita Paling tidak memahami satu hal baru Bahwa Selain memperjuangkan Isu-isu dasar hak asasi manusia Memperjuangkan Melawan bagaimana melawan impunity Nah satu hal yang penting juga Kita capai pada sore hari ini adalah Kita sadar persis bahwa Salah satu dasar Untuk hijrah Dari politik order baru Yang otoritarianistik itu Adalah Kita perlu Membangun Monumen-monumen kita sendiri Kita perlu membangun Satu kultur hak asasi manusia yang baru Terima kasih terima kasih